Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kami sudah menganggap Pancasila itu final Karena Pancasila itu lima-limanya diambil dari Quran Bagaimana mungkin orang Islam menolaknya? Ketuhanan yama yasa kulhu wallahu ahad Wa ilah hukum ilahu wahid Quran Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga-tiga bahasa Arab Manusia bahasa Arab Adil bahasa Arab Dari seribu lebih bahasa di Indonesia ada yang bilang 700 Tidak ada satu bahasa Indonesia, daerah Indonesia termasuk bahasa nasional Indonesia Yang punya padanan kata dengan adil Enggak ada Kita jumpa orang batak Bah, siandiyaduhamu Simangunsong Ahadu bahasa bataknya adil Bahasa bataknya adil Adil Apa bahasa bataknya adil? Adil Sampian sanggeng Budi Pulau sanggeng Solo Cintenam ini Joko Oh enggak, mas Joko Napa coro jawini adiliku? Coro jawini adiliku ya adil Artinya enggak ada bahasa Indonesia yang mewakili kata adil kecuali bahasa Arab Artinya Indonesia tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang sini Yang membawa keadilan di Indonesia itu adalah orang Islam Karena kata-katanya aja enggak ada Kalau kata-katanya ada Misalnya naga Meskipun kita enggak pernah jumpa naga Pasti ada naga itu Sampai kata-katanya ada Bahasa Indonesia nya naga Bahasa bataknya ulok na godangi Bahasa cinanya liong Bahasa cinanya dragon Ini mesti ada Tapi adil Dalam bahasa Indonesia 700 bahasa sedunia Indonesia ini Dari Sabang sampai Marokai Enggak ada Nah itu Macam mana orang Islam memenolaknya Yang membawa tiga-tiga bahasa Arab Tiga-tiganya dibawa oleh orang Islam Nah kemudian Yang ketiga Persatuan Indonesia Kanan nas umatan wahidah Manusia itu Apapun agamanya umat yang satu Keturunan Nabi Adam Adalah hamba Allah SWT Bekara lain agama Kita sudah diberitahu Empat belas sahabat yang lalu Alai Allah Lakum dinukum Wali adin Inti urus agama inti Kami urus agama kami Jangan ikut-ikut campur Masalahnya kenapa sekarang Penceramah keras masalah ini Sebab pengrusakan akidah itu Dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Islam Salawat Nabi di gereja Pakai lagu gereja Malam kudus Malam kudus Sunyi senyap Bintangmu Cemerlang Itu lagu-lagu gereja Diganti cairnya dengan Salawat Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Ngapain Salawat di gereja Ngapain Siapa yang mau salawat di gereja Kalau salawat di sawah Jin-jin ikut salawat Gak ada orang lain Jin ikut salawat Tapi kalau di gereja Ngapain di gereja Biarin dia nyanyi rohani Kita ngapain Bawa lagu Mengimport Ke gereja Apa mengekspor Ke gereja Salawat Nabi Dan mereka menganggap Itulah toleransi Kami mengatakan Itu bukan toleransi Itu sinkritisme Pencampur aduan agama Padahal sudah jelas lakum Din hukum Wah lihat Ente mau nyanyi malam kudus Sampai pagi Silahkan Tapi saya gak mesti Ngikut-ngikuti ente Ini satu Undang-undang dasar 45 Ini Pancasila Ini final Justru sekarang ini Ada sekelompok orang Yang mau Mengkhianati Pancasila Dengan menyerang orang Yang Pancasilais Secara religius Misalnya Negara menjamin Tiap-tiap warga negara Untuk memeluk agama Dan menjalankan agamanya Masing-masing Itu kan pasal 29 ya Negara menjamin Tiap-tiap warga negara Untuk memeluk agama Garis-garing kepercayaan Dan menjalankan agama Garis-garing kepercayaannya Masing-masing Menurut agama kami Orang Islam Memilih pemimpin Harus orang Islam Itu agama yang perintah Ya Qurannya banyak Hadisnya banyak Nah Secara bernegara Kan ini negara demokrasi Negara Pancasila Banyak suku Banyak agama Kita gak pernah nolak Dicalonkan Ahok dicalonkan Jadi gubernur Kita gak nolak 70% orang Islam Lebih di Jakarta ini Islam Di Sumatera Utara Sihar Sitorus Dicalonkan 70% lebih Orang Sumatera Islam Kita gak ada yang nolak Mana? Dimana ada orang Islam nolak Orang lain agama Dicalonkan Jadi pejabat Jadi pemimpin Gak ada yang nolak Tapi ketika orang Islam Gak mau nyoblos Itu hak demokrasi Yang dilindungi Udang-Udang Dasar 45 Tiba-tiba Ada kelompok Maksudkan Kalau kita gak Mau nyoblos dia Kita dibilang radikal Enak aja Kalau begitu semua Bali Orang Bali semua radikal dong Kenapa? Karena seumur hidup Bali itu Gubernurnya orang Bali Berarti kan orang yang beranggap Hindu di Bali Gak ada yang mau nyoblos Orang selain Islam Orang NTT Mereka itu seumur hidup Gubernurnya Bupatinya orang Kristen Itu kan hak demokrasi mereka Masalah boleh dicalonkan Tidak ada yang nolak Boleh dicalonkan Masalah harus memilih Itu terpulang pada Saya milih orang Gara-gara hidungnya pesek Boleh Kenapa kamu pilih dia? Senang saya lihat hidungnya pesek Kayak monyet Boleh Kenapa saya pilih dia Karena seagaban dengan saya Enggak boleh Terus dituduh radikal Aneh sekali Nah itu NKRI Pancasila Undang-Undang 1945 Itu sudah final Bagi kita orang Islam Enggak ada Separatisme Islam Enggak dus Terus separatisme Separatis Sekarang gerakan itu Dilakukan oleh orang-orang Bukan Islam Separatisme untuk orang Islam Tidak ada lagi Yang kedua Sikap menolak Pemimpin non-Muslim Saya katakan tadi Ada dua Menolak dicalonkan Melanggar undang-undang Menolak memilih Orang lain agama Itu hak asasi Dihormati Menurut undang-undang dasar 45 pasal 29 Dari 1 dan 2 Kok dilarang Kok dibilang radikal Saya Pancasilais loh Pak Saya undang-undang dasar 45 Saya lakukkan Itu Yang ketiga Menolak agama lain Dimana yang menolak agama lain Sejak zaman Merdeka Saya ingin contoh Kakek kami Sultan Deli Ketika Belanda berkuasa Belanda membangun Di depan kantor gubernur Itu sebuah gereja Yang cantik sekali Disebut gereja Belanda Di jalan di Ponegoro Medan Pas di depan kantor gubernur Gubernamen Belanda Padahal di tanah Deli Tidak ada orang lain Islam waktu itu Selain Islam Dipulangkan ke tanah Batak Gak boleh masuk ke tanah Deli Orang tidak Islam Begitu merdeka Tentu itu semua Diambilkan oleh pemerintahan Diambil oleh Sultan Deli Apa yang terjadi Gereja itu dikembalikan Kepada orang Kristen Yang ada di Tidak sampai seratus orang Orang-orang Ambon Mantan pegawai-pegawai negeri Ambon Marsusi-marsusi Belanda Yang sudah Ikut kemerdekaan kita Ikut merdeka Itu diberikan Ini gereja Kalian punya Kata Sultan Deli Ambil Akhirnya gereja itu disebut Gereja Ambon Kami sendiri Orang Sumatera Tavang Medan Belum punya Masjid Agung Baru ada Masjid Sultan Deli Masjid Raya Sultan Deli Kemudian tahun 1973 Dimulailah dibeli rumah Disampingkan Sorgundur Depan gereja Ambon Dibuat menjadi Masjid Agung Padahal kalau kami ambil aja Gereja Ambon itu Apa salahnya? Innalillahi wa innalillahu Itu aja lah Saya bilang Terima kasih Bang Arni Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax